Setelah menyapa Zuawan dengan hangat, Suwanya dan Hengwu memasuki Istana Suci Iblis. Begitu mereka sudah jauh, pelindung tanduk ilahi bertanya, penjaga Zuo, apa yang terjadi? Apakah Anda kenal dengan para leluhur Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi? Ya, kita berteman, Zuawan mengangguk. Dengan kata lain, setelah kepergi keruntuhan perusahaan dagang Spirit Phoenix, para leluhur Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi untuk sementara waktu mengundurkan diri dari kota surgawi suci iblis karenamu. Kata pelindung tanduk ilahi dengan tidak percaya. Ketika dia mendengar bahwa Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Dewa benar-benar menarik diri dari kota surgawi suci iblis, dia sangat terkejut. Dia tidak mempercayai sepatah kata pun yang dikatakan Zuawan saat itu. Menurut pendapatnya, perintah wali agung tidak cukup kuat untuk membuat para leluhur Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi setuju untuk mundur. Sekarang dia tahu bahwa alasan kedua Sekte itu mundur adalah karena pemuda di depannya ini. Eh, kau bisa bilang begitu. Zuawan tercengang. Dia tidak menyangka imajinasi pelindung tanduk ilahi begitu liar. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia mengalahkan Suanya dan Hemu dan menggunakan kekuatannya yang besar untuk memaksa mereka mundur dari kota surgawi suci iblis. Sekalipun dia berkata demikian, pelindung tanduk ilahi tidak akan mempercayainya. Tak lama kemudian, perwakilan dari berbagai golongan di kota surgawi iblis suci telah memasuki istana iblis suci. Zuawan dan pelindung tanduk ilahi juga menyelesaikan pekerjaan mereka dan menuju ke perjamuan. Perjamuan istana iblis suci diadakan di alun-alun pusat istana iblis suci. Ketika Zuawan dan pelindung tanduk ilahi tiba di alun-alun pusat, mereka melihat deretan meja indah tertata di alun-alun. Satu persatu datanglah para pembudidaya wanita yang cantik jelita bertubuh anggun sambil membawa hidangan lezat dan menatanya di atas meja dengan tertib. Pada saat ini, sebagian besar kursi di alun-alun telah terisi. Semakin dekat tempat duduk seseorang dengan bagian depan alun-alun, semakin kuat faksi yang dimasukinya. Di antara mereka, para petinggi istana iblis suci duduk di meja paling depan. Mereka setara dengan para perwakilan kekuatan sejati alam iblis. Di tengah alun-alun, ada panggung tinggi dengan tempat duduk yang indah di atasnya. Semua orang tahu bahwa tempat duduk itu milik Dong Huang Taiyi. Namun, Dong Huang Taiyi belum muncul, jadi kursinya masih kosong. Ada kursi yang lebih kecil di samping Dong Huang Taiyi, dan seorang wanita cantik dengan kerudung menutupi wajahnya sedang duduk di sana. Wanita itu tak lain adalah gadis suci yang terkenal dari alam iblis. Zuawan melirik ke arah Saintes di panggung tinggi. Saintes itu tampaknya juga merasakan sesuatu dan menatap Zuawan. Tatapan mereka bertemu, dan keduanya tersenyum penuh pengertian. Zuawan tidak maju untuk menyambutnya. Sebaliknya, dia mengikuti pelindung tanduk dewa ke depan. Para pelindung istana iblis Zain dapat dikatakan memiliki status yang sangat tinggi di istana iblis Zain. Meskipun Zuawan adalah pelindung tamu, ia tetap dianggap sebagai pelindung, jadi ia setara dengan kelima pelindung tersebut. Akan tetapi, ketika penjaga tanduk dewa dan Zuawan datang ke kursi depan, hanya ada satu kursi tersisa dari enam kursi asli. Selain wali agung dan tiga wali lainnya, ada juga seorang pemuda yang tidak dikenal Zuawan yang menempati lima kursi. Aura pemuda itu tidak kuat. Dia baru berada di tahap awal wabah pertama, dan dia duduk di kursi yang awalnya milik Zuawan. Sang pelindung tanduk dewa tentu saja melihat pemuda itu. Ia menyampaikan pesan kepada Zuawan dan mengatakan kepadanya bahwa pemuda itu adalah keponakan dari pelindung agung, bernama Sun Hong. Di antara generasi muda istana iblis suci, bakat Sun Hong sangat tinggi. Dia adalah seorang jenius kedua setelah Sang Dewi Suci. Terlebih lagi, dia juga mengatakan bahwa Sun Hong juga seorang pengejar fanatik Sang Dewi. Dia telah mengatakan secara terbuka bahwa Sang Dewi hanya bisa menjadi wanitanya. Oh, pelindung tanduk dewa, akhirnya kau di sini. Kemarilah dan duduklah. Sang pelindung agung memejamkan matanya sedikit dan sama sekali tidak melihat ke arah Zuawan dan pelindung tanduk dewa. Sebaliknya, Liu Yanlah yang menyapa pelindung tanduk dewa. Tentu saja, entah disengaja atau tidak, Liu Yan sama sekali tidak melihat ke arah Zuawan. Seolah-olah dia sengaja mengabaikannya. Adapun pemuda yang menduduki kursi Zuowen, dia menatap Zuowen dengan tatapan mengejek. Sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Pelindung tanduk dewa sedikit mengernyit dan mengabaikan suara Liu Yan. Sebaliknya, dia menatap pelindung agung yang sedang beristirahat dengan mata tertutup dan berkata, Pelindung agung, enam kursi di sini disediakan untuk para pelindung. Saya khawatir tidak pantas bagi Sun Hong untuk duduk di sini. Sang pelindung agung perlahan membuka matanya dan tidak menatap Zuowen. Sebaliknya, dia menatap pelindung tanduk dewa dan berkata, Tanduk dewa, istana suci iblis kita hanya memiliki lima pelindung, tetapi ada enam kursi di sini. Bagaimanapun, ada kursi tambahan. Bakat Sun Hong bagus, dan temperamennya bahkan lebih baik. Prestasinya di masa depan tidak akan berada di bawahku. Bukankah sudah tepat baginya untuk duduk di kursi tambahan? Ketika pelindung tanduk dewa ingin mengatakan sesuatu, pelindung agung melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Cepatlah duduk. Tuan iblis suci akan segera memasuki arena. Tidak pantas bagimu untuk tetap berdiri di sini. Sang pelindung tanduk dewa merasakan tatapan dingin dan tidak bersahabat dari sang pelindung agung dan merasakan kulit kepalanya geli. Ia melirik Zuowen di sampingnya dan hanya bisa duduk tanpa daya di kursi terakhir. Zuowen berdiri sendirian di samping. Kepala pelindung dan yang lainnya mengabaikan Zuowen begitu saja. Seolah-olah Zuowen tidak ada. Penjaga Zuowen, sepertinya kamu tidak punya tempat duduk. Bagaimana kalau kamu duduk bersamaku? Tempatku sangat luas. Tiba-tiba, terdengar suara yang jelas. Ada deretan meja di sebelah kelima penjaga. Meja-meja itu hampir setinggi kelima penjaga itu. Orang-orang yang duduk di sini jelas merupakan tokoh-tokoh besar dari faksi-faksi besar sejati di alam iblis. Orang yang menyapa Zuowen adalah seorang anak yang tampak seperti boneka porselen. Jangan lihat wajah imut anak itu. Banyak kultifator di sekitarnya yang menunjukkan ekspresi ketakutan. Ini karena anak ini adalah leluhur sekte pengdewa, Hemu. Dikatakan bahwa dia telah menerobos dan mencapai tahap awal wabah surga keempat. Dengan kultifasi seperti itu, selain istana suci iblis, tidak ada faksi lain di alam iblis yang mampu menekannya. Di sisi lain, Zuowen terlihat sangat biasa saja. Semua orang sedikit terkejut bahwa seseorang dengan status seperti Hemu akan menyapa seorang kultifator yang terlihat sangat biasa saja dengan begitu hangat. Namun, ada beberapa orang cerdik yang samar-samar menduga bahwa Zuowen bukanlah orang yang sederhana. Kalau tidak, mustahil bagi seorang kultifator Heaven's Blight keempat seperti Hemu untuk menyambutnya dengan hangat tanpa memperlakukannya sebagai orang luar. Penjaga Zuowen, kursi Hemu dipenuhi pria-pria bau. Bagaimana kalau kau datang ke kursiku? Kecantikan Hongwanku sangat terkenal di alam iblis. Tepat ketika semua orang terkejut dengan betapa Hemu menghargai Zuowen, seorang wanita tua yang duduk di barisan yang sama dengan Hemu juga membuka mulutnya dan dengan hangat menyapa Zuowen. 3572 Astaga, itu leluhur sekte sutra emas Suanya, ahli wabah keempat. Dia bahkan lebih terkenal daripada Hemu. Orang ini benar-benar mengenal ahli seperti Suanya. Siapa si orang ini? Ya Tuhan, Hongwan adalah Dewi impianku. Sepertinya leluhur Suanya ingin menjodohkan pria ini dengan Hongwan. Bukankah ini seperti menanam bunga di kotoran sapi? Petik 2.2 Banyak kultifator yang dulunya mengagumi Hongwan kini matanya memerah. Pandangan mereka ke arah Zuowen menjadi sangat tidak bersahabat. Pada saat yang sama, Zuowen merasakan tatapan yang sangat dingin di punggungnya, menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Dia diam-diam melirik ke arah Saintes di panggung tinggi. Meskipun dia tetap tersenyum, dia bisa merasakan dingin di matanya. Kepala pelindung, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Zuowen, Suanya, dan Hongwu dengan heran. Dia tidak menyangka Zuowen ini mengenal Suanya dan Hongwu. Memikirkan kembali bagaimana anak ini dengan mudah membuat sekte sutra emas dan sekte peng ilahi mundur dari kota surgawi iblis ilahi, wajah kepala penegah hukum berubah menjadi jelek. Dia tahu dia telah dipermainkan oleh Zuowen ini. Pada saat yang sama, kepala penegah hukum juga sedikit khawatir. Anak ini mengenal Suanya dan Hongwu, jadi dia bukan orang yang sederhana. Namun, kepala penegah hukum tidak terlalu khawatir. Anak ini hanyalah seorang penegah hukum tamu di Istana Dewa Iblis mereka. Dia adalah kepala penegah hukum. Seperti kata pepatah, pangkat yang lebih tinggi dapat menghancurkan orang sampai mati. Anak ini tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya. Zuowen tersenyum malu, Terima kasih banyak atas kebaikan rekan Daois Hengwu dan rekan Daois Suanya. Ada tempat untukku di sini, jadi aku tidak akan mengambil tempatmu. Dengan itu, Zuowen memandang Sun Hong yang provokatif dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sun Hong, aku akan memberimu waktu tiga kali. Jika kau tidak pergi, aku akan membuatmu pergi. Sun Hong tercengang. Kepala penegah hukum dan para tetua lainnya juga tercengang. Tidak seorang pun menyangka Zuowen tiba-tiba menjadi begitu mendominasi. Dia benar-benar berani membuat Sun Hong kabur. Dalam hal status, Sun Hong memang lebih rendah dari seorang penegah tamu seperti Zuowen. Namun, perlu diketahui bahwa pendukung Sun Hong adalah kepala penegah hukum. Jika Zuowen secara langsung menentangnya, itu sama saja dengan menentang kepala penegah hukum. Sun Hong menatap kepala penegah hukum dan mendengus, Zuowen, tidak ada tempat untukmu di sini. Kepala penegah hukum menjelaskan bahwa tempat ini milikku. Kapan ini menjadi milikmu? Ketahui tempatmu. Cepatlah dan bergegas ke belakang. Ada banyak tempat duduk di sana. Zuowen menatap Sun Hong dengan acuh-ta'acuh, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Namun, Sun Hong masih menguatkan diri dan berkata, Apa hakmu menyuruhku pergi? Kau hanya seorang wali tamu. Apa hakmu untuk duduk di sini? Waktu tiga tarikan napas sudah habis. Kalau kau tidak pergi, aku akan membuatmu pergi. Zuowen mengabaikan Sun Hong begitu saja. Tangan kanannya mencengkram keras Sun Hong dan melemparkannya dengan keras. Energi dalam tubuh Sun Hong melonjak saat kekuatan pembusukan pertama meletus. Dia ingin menghentikan Zuowen. Namun, dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa kekuatannya benar-benar membeku saat ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan Zuowen mencengkram kerah bajunya dan melemparkannya keluar seperti sedang membuang sampah. Wah! Sun Hong dilempar ke ruang kosong di luar alun-alun oleh Zuowen, menciptakan kawah besar di tanah. Di seluruh alun-alun, banyak kultifator yang menghadiri perjamuan itu tercengang. Mereka menatap Zuowen dengan bingung. Pada saat ini, Zuowen menjadi pusat perhatian semua orang. Tatapan mata Zuowen tenang. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan berjalan ke kursi Sun Hong dan duduk. Sialan! Orang ini benar-benar sombong. Sun Hong adalah keponakan dari sang penegak hukum agung, Sun Hongru. Orang ini mengusir Sun Hong seperti sampah. Ini tamparan di wajah sang penegak hukum agung. Kudengar orang ini bernama Zuowen. Dia adalah seorang penegak tamu baru di Istana Iblis Zain. Dia hanya seorang penegak tamu, tetapi dia sangat sombong. Dia jelas merupakan penegak tamu paling sombong yang pernah kulihat. Petik 2 Petik 2 Sang penegak tanduk ilahi, yang duduk di kursinya, mengusap pelipisnya. Dia tersenyum getir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zuowen telah benar-benar menyinggung sang penegak agung, dan ini juga akan melibatkannya. Memikirkan hal ini, sang penegak tanduk ilahi segera mengirim pesan kepada Zuowen. Penegak Zuowen, kamu terlalu impulsif. Sekarang bantu Sun Hong berdiri dan serahkan kursimu. Lalu minta maaf secara langsung. Aku akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan sang penegak hukum agung. Zuowen bahkan tidak melihat ke arah Divine Horn Enforcer. Dia sudah lama kecewa dengan yang terakhir. Sang penegak hukum agung telah menginjak kepala Zuowen, dan dia masih ingin Zuowen menanggungnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa sang penegak hukum agung dapat menutupi langit dengan satu tangan? Haruskah Zuowen tunduk kepada sang penegak hukum agung? Penegak tanduk ilahi, kau terlalu pengecut. Dan sekarang sang penegak hukum agung menunjuk hidungku dan membuatku malu. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Setelah menjawab, Zuowen tidak lagi memperhatikan sang penegak tanduk ilahi. Wah! Pada saat yang sama, sang penegak hukum agung memukul meja dengan tangan kanannya. Ia berdiri dan menatap dingin ke arah Zuowen. Penegak hukum Zuowen, apa maksudmu dengan ini? Beranikah kau menyerangku di depanku? Apakah kau meremehkanku, sang pelindung agung? Suara sang pelindung agung terdengar keras dan jelas. Suaranya dipenuhi dengan nada dingin. Pada saat ini, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Para pembudidaya yang duduk jauh juga memperhatikan keributan itu. Xuanya dan Hengwu saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka sangat menyadari kekuatan Zuowen. Saat itu, mereka berdua pernah menderita kekalahan di tangan Zuowen. Terlebih lagi, kekuatan pelindung agung ini paling mirip dengan mereka. Jika dia berhadapan langsung dengan Zuowen, dia mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di panggung tinggi, sang santa tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara lantang, penegak hukum agung. Hari ini adalah hari perjamuan. Keluhan pribadi sebaiknya dikesampingkan setelah perjamuan. Kalau tidak, itu akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Mata sang penegak hukum agung tampak muram. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Nona, Anda baru saja melihatnya. Zuowen ini menyerang lebih dulu. Dia sudah menindasku sampai ke hidungku. Dia sudah menyinggung atasannya. Jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, di mana harga diriku sebagai sang penegak hukum agung akan pergi. Melanggar hukum demi keuntungan pribadi, membentuk kelompok, dan iri terhadap orang berbakat. Martabat apa yang dimiliki oleh seorang penegak hukum agung sepertimu? Zuowen mencibir. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Jika aku tidak menghukummu hari ini, aku akan menyanyiakan tahun-tahunku sebagai penegak hukum agung istana iblis suci. Hari ini, kau dan aku akan bertarung di arena hidup dan mati. Aku sendiri yang akan membersihkan rumah ini. Kata sang penegak hukum agung dengan muram. Apa, arena hidup dan mati? Bukankah sang penegak hukum agung bertindak terlalu jauh? Begitu berada di arena hidup dan mati, akan terjadi pertarungan hidup dan mati. Dengan kultivasi sang penegak hukum agung, penegak hukum tamu ini pasti tidak akan mati. Kerumunan itu gempar. Mereka merasa bahwa sang penegak hukum agung telah bertindak terlalu jauh, tetapi tidak seorang pun keluar untuk membantah. Bagaimanapun, sang penegak hukum agung adalah seorang eksekutif senior di istana iblis suci. Selain iblis suci, tidak ada yang lebih senior darinya. Bahkan sang wanita suci tidak punya hak untuk ikut campur. 3.573 Saat Zuawan menyetujui permintaan sang pelindung agung, daerah sekitarnya menjadi sunyi. Awalnya, semua orang mengira Zuawan pasti akan mencari segala macam alasan dan dali untuk menolak dan tidak menyetujui permintaan pelindung agung untuk pertarungan hidup dan mati. Namun, sekarang, Zuawan telah menyetujuinya dengan mudah. Banyak orang tidak menyangka hal ini dan terdiam. Sang pelindung agung juga terkejut. Ia juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Zuawan akan setuju begitu saja. Adapun sang suci di panggung tinggi, saat dia melihat Zuawan menyetujui begitu saja, matanya yang indah menampakkan ekspresi khawatir. Dia telah memutuskan bahwa begitu Zuawan menunjukkan tanda-tanda kekalahan di arena hidup dan mati, dia akan segera mengambil tindakan. Meskipun kultifasinya baru pada tahap kedua wabah dan dia bukan tandingan sang pelindung agung, dia tahu bahwa bahkan jika dia mengambil tindakan, sang pelindung agung tidak akan benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah orang suci dari istana orang suci iblis dan merupakan orang yang paling dihargai oleh orang suci iblis. Huff! Perjamuan akan segera dimulai. Setelah perjamuan selesai, pertarungan hidup dan mati akan dimulai. Kamu harus menghargai waktu yang tersisa. Penjaga agung menatap langit dan berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, Zuawan sudah menjadi orang mati. Tatapan mata Zuawan tampak acuh tak acuh saat dia berkata, waktu sebelum perjamuan dimulai sudah cukup bagiku untuk menyingkirkanmu di arena hidup dan mati. Ayo kita pergi ke arena hidup dan mati sekarang. Saat kata-kata Zuawan keluar, semua orang menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa Zuawan akan terburu-buru pergi ke arena hidup dan mati. Bukankah dia sedang terburu-buru untuk mencari kematian? Sang pelindung agung terkejut dan langsung menyeringai. Sepertinya kau sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Arena hidup dan mati tidak jauh dari sini. Ikuti aku. Dengan itu, Sang penjaga agung berdiri dan berjalan ke sisi timur Alun-Alun Pusat. Zuawan tetap diam. Dia perlahan berdiri dan mengikuti dari belakang pelindung pertama. Pelindung lainnya juga mengikutinya dari belakang. Pelindung tanduk ilahi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tahu bahwa Zuawan terlalu impulsif. Dia benar-benar setuju untuk duel hidup dan mati dengan pelindung agung. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Zuawan berada di Heaven's Blythe ketiga, tetapi kepala penegah hukum berada di Heaven's Blythe keempat. Ada perbedaan alam yang besar di antara mereka. Tidak peduli seberapa menantang surga anak ini, dia tidak bisa menjadi lawan kepala penegah hukum. Aku mulai menyesal merekrutnya ke Istana Suci Iblis. Pelindung tanduk dewa bergumam pada dirinya sendiri. Karena apa yang telah dilakukan Zuawan, pelindung agung akan memiliki lebih banyak alasan untuk mengganggunya. Kematian Zuawan merupakan satu hal, tetapi hal itu juga merugikannya. Memikirkan hal ini, pelindung tanduk dewa tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan Zuawan. Adapun Sun Hong, dia sudah ditolong. Luka-lukanya sangat serius, terutama meridian di tubuhnya yang telah dihancurkan oleh kekuatan aneh. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia tidak tahu berapa banyak waktu dan bahan yang dibutuhkannya. Bawa aku ke sana. Aku ingin melihat Zuawan ini dibunuh oleh pelindung agung dengan mataku sendiri. Mata Sun Hong merah dan dia meraung seakan-akan dia telah kehilangan akal sehatnya. Cincin kehidupan dan kematian memang tidak jauh dari alun-alun pusat. Setelah berjalan keluar dari alun-alun, butuh waktu sekitar beberapa menit untuk mencapainya. Cincin kehidupan dan kematian itu sangat besar, dan dikelilingi oleh batasan yang sangat kuat. Umumnya, para pengikut Istana Suci Iblis akan datang ke cincin hidup dan mati untuk bertarung sampai mati ketika mereka ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik. Di Life and Death Ring, pertarungan hanya akan berakhir saat satu pihak mati. Jika tidak, mereka harus terus bertarung. Itulah aturan Life and Death Ring. Pelindung agung menyingkirkan batasan di sekitar cincin hidup dan mati dan melompat ke atas cincin hidup dan mati. Tubuhnya tegak lurus seperti tombak saat dia menatap Zuawan dan berkata, Zuawan, mengapa kamu tidak datang untuk mati? Zuawan menaiki tangga cincin kehidupan dan kematian selangkah demi selangkah dan akhirnya berhenti di depan pelindung agung. Suara mendesing. Begitu mereka berdua berdiri di cincin hidup dan mati, pelindung agung melemparkan bendera formasi di tangannya. Seketika, penghalang di sekitar cincin hidup dan mati bergetar hebat. Kemudian, penghalang itu tertutup lagi. Gadis suci berdiri di tepi cincin hidup dan mati dan melihat pembatas yang tertutup. Wajah cantiknya sedikit berubah, dan dia berkata kepada pelindung agung dengan suara yang dalam, Pelindung agung, pembatas cincin hidup dan mati tidak boleh ditutup selama pertempuran hidup dan mati. Anda melanggar aturan. Sang pelindung agung bersikap acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Gadis suci terlalu banyak khawatir. Biasanya, pertempuran hidup dan mati pada dasarnya adalah para murid istana. Itu semua adalah pertarungan kecil, dan riak pertempuran yang dihasilkan tidak terlalu kuat. Tetapi pelindung Zuo dan aku berbeda. Pada saat yang sama, riak energi yang dipancarkan dari pertempuran antara pembangkit tenaga listrik alam surga setengah langkah sangat mengerikan. Cincin kehidupan dan kematian mungkin tidak dapat menahannya. Pembatasan ini juga demi kehati-hatian, untuk mencegah energi keluar dengan keras dan melukai para penonton. Gadis suci itu sedikit mengernyit, dan matanya yang indah menatap ke arah Zuo-wen, menampakkan ekspresi khawatir. Dia tahu alasan mengapa pelindung agung melakukan ini. Alasannya adalah untuk mencegahnya ikut campur dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, setelah melihat ekspresi acuh-ta'acuh Zuo-wen, dia sedikit lega. Bagaimanapun juga, Zuo-wen adalah suaminya. Dia sangat memahami Zuo-wen dan tahu bahwa Zuo-wen tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Karena Zuo-wen menyetujui pertarungan hidup dan mati itu dengan mudah, dia mungkin punya peluang tertentu untuk menang. Bahkan jika dia sebenarnya bukan tandingan sang pelindung agung, Zuo-wen seharusnya juga memiliki metode melarikan diri yang sesuai. Huff! Zuo-wen ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Dia tidak hanya berani memprovokasi pelindung agung, dia bahkan secara terbuka ingin bertarung hidup dan mati dengan pelindung agung. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Pelindung Liu Yan menyilangkan lengannya di dada dan berkata sambil mencipir. Di sekitar Life and Death Ring, banyak penonton juga memandang kedua orang di Life and Death Ring dengan tenang. Mereka juga merasa bahwa Zuo-wen ini terlalu impulsif. Perlu diketahui bahwa tidak banyak pembangkit tenaga listrik Blight keempat di Domain Monster. Pelindung agung berada di tahap awal Blight keempat dan jelas merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di Domain Monster. Meskipun mereka tidak dapat melihat kultifasi spesifik Zuo-wen ini, orang ini hanya bisa menjadi pelindung tamu dari Istana Saint Monster. Jelas, kekuatannya sangat biasa. Orang seperti itu yang menantang pelindung agung tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sun Hong, yang didukung oleh bawahannya, menatap tajam ke arah Zuo-wen di cincin hidup dan mati. Dia membayangkan adegan Zuo-wen langsung dibunuh oleh pelindung agung. Di bawah ring, kecuali para kultifator Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi, tidak ada seorang pun yang optimis terhadap Zuo-wen. Hei hei, sang pelindung agung sedang dalam masalah besar. Dia benar-benar berani memprovokasi adik kecil Zuo. Heng Wu menyilangkan lengannya dan menyeringai sambil bergumam dengan suara rendah. Dulu, karena meremehkan Zuo-wen, dia dipukuli setengah mati oleh Zuo-wen. Kalau bukan karena Zuo-wen yang menunjukkan belas kasihan, dia pasti sudah mati. Zuo-wen ia menatap pelindung agung dengan tatapan kasihan. Dia tahu betul bahwa nasib pelindung agung mungkin lebih menyedihkan daripada Heng Wu. Kamu tampaknya sangat tenang. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk menyetujui pertarungan hidup dan mati denganku? Pelindung agung berdiri di seberang Zuo-wen dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Harusku katakan, dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung hidup dan mati denganku? Zuo-wen menjawab dengan acuh tak acuh. 3.574 Sang pelindung agung akan segera melancarkan aksinya. Semua orang di antara penonton juga merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh pelindung agung. Mereka semua bersorak dan menatap kedua orang di atas panggung dengan penuh semangat, menantikan pertempuran berikutnya. Haha, Zuo-wen ini harus dibunuh dalam hitungan detik. Pelindung Liu Yan menyelangkan lengannya dan mencibir dengan jijik. Sang Saintes merasa cemas. Meskipun dia yakin bahwa Zuo-wen akan memiliki rencana cadangan, dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Bagaimanapun, kultivasi pelindung agung jauh lebih tinggi daripada Zuo-wen, jadi tidak dapat dihindari bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Wah! Pada saat ini, pelindung agung di atas panggung telah menyerang. Dia melesat seperti anak panah dan tiba di depan Zuo-wen dalam sekejap mata. Aura mengerikan seluas lautan menyebar ke segala arah, lalu bagaikan badai, menghancurkan tubuh Zuo-wen. Zuo-wen berdiri di tempat, tak bergerak. Badai yang terbentuk oleh tekanan tak berujung menyapu tubuhnya, meniup rambutnya yang panjang dan mengibaskan pakaiannya. Dia seperti tombak panjang, berdiri di tengah angin, agung dan pantang menyerah. Ketika serangan sang pelindung agung hampir dalam jangkauan, cahaya ungu yang misterius dan luas tiba-tiba keluar dari tubuh Zuo-wen. Cahaya ungu itu memancar bagai badai, seakan-akan bintang-bintang ungu sedang meledak. Aura Zuo-wen juga meningkat pada saat ini, dan dalam sekejap, aura itu menekan aura besar sang pelindung agung. Pada saat yang sama, Zuo-wen sudah melancarkan pukulan, dan cahaya ungu membumbung tinggi ke angkasa, seakan-akan hendak menembus angkasa. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, kedua tinju itu saling beradu, dan serangkaian suara seperti guntur yang teredam pun terdengar. Suara itu terus-menerus, seolah tak ada habisnya. Deng-deng-deng. Pelindung agung mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah. Ia menenangkan diri dan menatap Zuo-wen, yang berdiri diam seperti tombak. Pada saat ini, seluruh tubuh Zuo-wen memancarkan cahaya ungu. Bahkan rambut hitamnya berubah menjadi ungu ilusi di bawah cahaya ungu. Kamu. Kamu baru berada di tahap awal wabah ketiga, bagaimana kamu bisa memiliki aura dan kekuatan yang begitu kuat. Kepala penegak hukum terkejut. Ia menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Ketika Zuo-wen menyerang, dia menyadari bahwa Zuo-wen baru berada di tahap awal wabah ketiga, tetapi baik dari segi aura maupun kekuatan, Zuo-wen berada di atasnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah ini benar-benar pembudidaya penyakit busuk daun tahap ketiga? Ini terlalu menantang surga. Banyak orang di bawah panggung juga terkejut. Mereka semua dalam keadaan kacau. Tahap awal penyakit busuk daun keempat dan tahap awal penyakit busuk daun ketiga adalah wilayah yang sangat berbeda. Awalnya, pembudidaya penyakit busuk daun tahap awal keempat harus menghancurkan pembudidaya penyakit busuk daun tahap awal ketiga secara menyeluruh. Namun kini, keuntungan ini telah sepenuhnya terbalik. Sebaliknya, tahap awal wabah ketiga telah berada di atas angin. Apakah dunia ini sudah gila? Pelindung Liu Yan, yang menyaksikan pertunjukan itu dengan tangan bersedekap, tak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah yang kai. Sun Hong, yang matanya dipenuhi dengan kedengkian, benar-benar tercengang. Gadis suci yang awalnya khawatir, menghela nafas lega. Dia sedikit terkejut karena Zuo-wen begitu kuat. Pada saat yang sama, dia menyalahkan pria ini karena tidak mengatakan yang sebenarnya padanya tadi malam. Penjaga Agung, apakah kamu belum makan? Seorang penanam penyakit keempat yang bermartabat hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Ini terlalu lemah. Tepat ketika semua orang, termasuk pelindung Agung, tercengang, Zuo-wen membuka mulutnya. Apa yang dia katakan membuat semua orang merasa pusing? Orang ini terlalu sombong. Kau sedang mencari kematian. Tadi, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, sehingga serangan diam-diammu berhasil. Sekarang, kau tidak akan seberuntung itu. Tuan tua ini akan menggunakan kekuatan penuhnya dan membunuhmu dalam satu gerakan. Sang pelindung Agung sangat marah. Ia melangkah maju dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Harus dikatakan bahwa sang pelindung Agung memang kuat. Setidaknya, dia lebih kuat dari hangu. Jelas, sang pelindung Agung tidak jauh dari tahap tengah wabah keempat. Peng-peng-peng. Dalam sekejap, keduanya bertarung lagi. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Akibat dari pertarungan antara keduanya terlalu mengerikan. Penghalang di sekitarnya bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Zuowen melancarkan pukulan. Cahaya ungu memenuhi langit dan seketika, sang pelindung Agung terpaksa mundur. Pada saat yang sama, Zuowen mengeluarkan cakar emas. Itu adalah cakar burung rok bersayap emas. Dia mendapatkannya dari hangu. Kekuatan cakar rok bersayap emas sebanding dengan artefak dewa pemecah surga setengah langkah. Sang pelindung Agung jelas tidak menyangka Zuowen tiba-tiba menggunakan cakar burung rok bersayap emas. Zuowen meraih udara kosong, dan cakar emas itu melesat ke perutnya, menembusnya, dan memusnahkannya. Puci. Sang pelindung Agung memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Ia menatap cakar emas di tangan Zuowen dengan ngeri. Darah di cakar itu adalah darahnya. Wajah sang pelindung Agung pucat pasi. Ini adalah cakar rok bersayap emas milik sekte Dewa Peng. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tentu saja itu diberikan kepadaku oleh leluhur tua sekte Dewa Peng, Hengwu. Hubungan kami sangat baik. Agar aku tidak diganggu, dia memberikannya kepadaku. Kata Zuowen dengan santai. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekuatan cakar rok bersayap emas. Cakar itu benar-benar dapat melukai ahli wabah tahap awal keempat seperti pelindung Agung. Setelah Zuowen selesai berbicara, tatapan semua orang serentak tertuju pada Hengwu yang berada di bawah panggung. Wajah Hengwu memerah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah dipukuli oleh Zuowen dan bahwa cakar burung rok bersayap emas telah dicuri olehnya. Batuk-batuk, cakar burung rok bersayap emas ini memang diberikan kepadaku oleh pelindung Agung Zuowen. Pelindung Agung Zuowen dan aku seperti saudara, jadi wajar saja aku tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Karena itu, aku memberinya cakar burung rok bersayap emas ini untuk melindungi dirinya sendiri. Ekspresi Hengwu tenang, tetapi hatinya sakit. Cakar rok bersayap emas ini adalah artefak dewa terkuat yang diwariskan oleh leluhur sekte Dewa Peng. Awalnya, dia akan meminta itu kepada Zuowen tanpa malu-malu setelah perjamuan berakhir. Tetapi sekarang setelah Zuowen berkata demikian, tidak peduli seberapa tebal wajahnya, dia tidak akan meminta hal itu dari Zuowen. Zuowen melayang di udara dan sekali lagi menggunakan cakar rok bersayap emas untuk menghantam kepala penjaga. Pada saat yang sama, Zuowen tiba-tiba melesat keluar dan turun di hadapan kepala penjaga seperti sambaran petir. Bang-bang-bang. Dengan cakar burung rok bersayap emas milik Zuowen, sang pelindung Agung sama sekali tidak sebanding. Ia dalam kondisi babak belur. Semua orang di bawah panggung tercengang. Bukankah sang pelindung Agung berkata bahwa dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Zuowen dalam satu gerakan? Bagaimana situasinya sekarang? Zuowen tidak terbunuh dan dia akan dibunuh. Puci. Sang pelindung Agung memuntahkan setegup darah lagi dan mundur. Tubuhnya sudah berlumuran darah dan auranya lemah. Dia telah menderita luka yang sangat serius. Zuowen, aku ingin kamu mati. Sang pelindung Agung meraung marah dan auranya langsung melonjak. Dia benar-benar membakar darah esensinya dan akan bertarung melawan Zuowen sampai mati. Zuowen mencibir dan menggunakan mata naga obor untuk menemukan kelemahan sang pelindung Agung. Kemudian, dia memanggil klonnya dan bergabung dengan tubuh aslinya. Auranya langsung melonjak. Zuowen menyerang lagi dan beradu langsung dengan sang pelindung Agung yang sedang membakar darah esensinya. Kemudian, tubuh sang pelindung Agung meledak menjadi kabut berdarah dan dia jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan. Dia sangat putus asa. Aura-mu, telah menjadi lebih kuat lagi. Bagaimana tingkat kultifasimu? Sang pelindung Agung merangkak dengan susah payah dan berlutut di tanah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Zuowen yang berjalan perlahan ke arahnya. Ia mengabaikan darah di mulutnya dan bertanya dengan tidak percaya. 3.575 Pada saat ini, seluruh arena menjadi sunyi saat pandangan semua orang tanpa sadar tertuju pada cincin hidup atau mati dan sosok yang berdiri tegak seperti lembing. Pelindung Agung Istana Monster Sein, yang memegang bowenang tertinggi di Istana Monster Sein, diangkat seperti anjing mati oleh tangan orang ini, tidak dapat melawan sama sekali. Kontras ini begitu hebat sehingga membuat semua orang merasa seperti dilempar ke tengah angin. Pelindung Agung ini, dia, dia benar-benar kalah. Pelindung Liu Yan, yang menyilangkan lengan di depan dadanya dan penuh percaya diri, hampir menggigit lidahnya saat melihat pemandangan ini, matanya melotot. Kaki Sun Hong menjadi lemas dan jika bukan karena orang-orang di sekitarnya yang menopangnya, dia pasti sudah terjatuh berlutut. Sang Sain Tes menghela nafas lega dan menatap Zuowen dengan sedikit celaan. Kekuatan orang ini begitu hebat, mengapa dia tidak memberitahuku tadi malam? Namun, melihat Zuowen aman dan sehat, bahkan telah mengalahkan Pelindung Agung, Sang Sain Tes merasa sangat gembira dan bangga terhadap Zuowen. Heng Wu, Suan Ya, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Lagi pula, mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Zuowen dan tidak optimis terhadap peluang Sang Pelindung Agung sejak awal. Pelindung Zuo, jangan bunuh aku, aku Pelindung Agung Istana Monster Sein. Jika kau membunuhku, kau akan menyinggung seluruh Istana Monster Sein. Pelindung Agung itu dengan lemah memohon belas kasihan saat akhirnya ia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Kau dan aku sama-sama telah melangkah ke dalam cincin hidup dan mati. Kalau aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mengakhiri pertarungan hidup dan mati ini? Ejek Zuowen Sang Pelindung Agung merasakan niat membunuh di mata Zuowen dan bergidik, ketakutan di hatinya mencapai titik ekstrim. Dia tahu bahwa pemuda di depannya ini benar-benar ingin membunuhnya. Asteris menyebalkan. Asteris Tangan kanan Zuowen melonjak dengan kekuatan ilahi yang menghancurkan yang mengerikan dan menuangkannya ke tubuh Pelindung Agung melalui lehernya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Pelindung Agung meledak menjadi kabut berdarah. Asteris peng. Asteris Akan tetapi, setelah kabut berdarah ini meledak, kabut itu segera melayang dan berubah kembali menjadi sosok sang Pelindung Agung. Namun, wajah Pelindung Agung sangat pucat dan napasnya cepat. Aura di tubuhnya sangat lemah. Kekuatan hidup seorang kultifator blight keempat bahkan lebih mengerikan daripada kultifator blight ketiga. Saat itu, Zuowen harus menghabiskan banyak upaya untuk membunuh seorang kultifator blight ketiga, jadi kultifator blight keempat ini tentu saja tidak mudah dibunuh. Akan tetapi, kekuatan ilahi yang menghancurkan milik Zuowen, Sang Pelindung Agung merasa sangat tidak nyaman dan berjuang untuk menahan kekuatan ilahi yang menghancurkan di dalam tubuhnya. Sang Pelindung Agung tidak berani tinggal di panggung hidup dan mati terlalu lama. Ia melambaikan bendera susunan dan mencoba melepaskan batasan formasi susunan di sekitar panggung hidup dan mati. Asteris Bendera formasi melesat keluar, dan pembatasan formasi yang kuat di sekitar cincin hidup dan mati segera menghilang. Pelindung kepala dengan cepat bergegas keluar. Namun, ketika pelindung itu tiba di tepi arena hidup dan mati, riak formasi yang kuat tiba-tiba meluas. Setelah itu, pelindung itu langsung ditolak oleh riak itu. Dia memuntahkan setegup darah dan menjadi semakin putus asa. Sang Pelindung Agung menatap Sang Pelindung Agung dengan tak percaya. Ini adalah formasi jebakan, dan itu adalah formasi heaven breaker setengah langkah. Mengapa ada formasi jebakan di tahap hidup dan mati? Segera setelah itu, Sang Pelindung Agung mendengar suara langkah kaki yang nyaring. Ia tiba-tiba berbalik dan melihat Zuowen berjalan santai sambil tersenyum mengejek. Kau yang memasang formasi jebakan ini. Kau juga seorang master formasi heaven breaker setengah langkah. Sang Pelindung Agung memikirkan sebuah kemungkinan dan berkata dengan tidak percaya. Zuowen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan cakar Raja Wali Emasnya dan menyerang Pelindung Agung lagi. Formasi jebakan ini memang dibuat oleh Zuowen. Dan, dia tahu betul bahwa formasi di sekitar tahap hidup dan mati dikendalikan oleh Pelindung Agung. Jika Sang Pelindung Agung melihat situasi buruk dan melarikan diri, kemungkinan besar dia akan menggunakan formasi di sekitar panggung hidup dan mati untuk menghentikannya. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Zuowen diam-diam memerintahkan Doppelganger-nya untuk membuat formasi perangkap tingkat atas di dunia besar. Kemudian, ketika Doppelganger-nya menyatu dengan tubuh aslinya, ia membuat formasi perangkap di tepi cincin kehidupan dan kematian. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan berguna sekarang. Percikan. Sang Pelindung Agung tertusuk oleh cakar Raja Wali Emas lagi, dan seluruh tubuhnya runtuh lagi. Kekuatannya sudah terlalu menurun, dan dia sama sekali bukan tandingan Zuowen. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan kelelahan dan mati oleh Zuowen. Sementara itu, banyak sekali orang yang ada di bawah panggung tercengang saat melihat Sang Pelindung Agung dipukuli sampai pingsan berkali-kali. Mereka belum pernah melihat Pelindung Agung dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu sebelumnya. Di masa lalu, Pelindung Agung selalu agung dan agung. Namun, sekarang, dia dipukuli hingga seperti itu oleh seorang kultifator yang tingkat kultifasinya lebih rendah darinya. Sungguh tragis. Ketika tubuh Pelindung Agung runtuh lagi di bawah cakar Raja Wali Emas, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulih. Dia sudah kelelahan sampai-sampai dia tidak bisa lagi memulihkan tubuhnya. Sebuah bola cahaya melesat keluar dari tubuh Sang Pelindung Agung yang roboh, lalu dengan cepat melarikan diri dari panggung hidup dan mati. Zuowen tahu bahwa itu adalah jiwa Pelindung Agung, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia telah menyiapkan susunan perangkap di sekitar panggung hidup dan mati, jadi kemana Pelindung Agung bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkeliaran di panggung hidup dan mati. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Zuowen sedikit berubah karena dia merasakan aura luas dan tak terbatas melonjak keluar dari kedalaman istana suci iblis. Kemudian, di langit di atas panggung hidup dan mati, sebuah pagoda besar setinggi sembilan tingkat jatuh dan menghantam susunan perangkap di panggung hidup dan mati. Retak, retak, retak. Susunan perangkap bergetar hebat dan mengeluarkan suara aneh yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Kemudian, retakan muncul di bagian atas susunan perangkap. Jiwa Sang Pelindung Agung, yang awalnya berkeliaran di tepi susunan perangkap, dengan cepat terbang dan memasuki pagoda sembilan lantai. Setelah jiwa Pelindung Agung diambil, pagoda sembilan lantai itu tidak terus menyerang susunan perangkap. Sebaliknya, pagoda itu terbang kembali ke langit dengan suara mendesing dan secara bertahap menjadi lebih kecil, akhirnya jatuh ke telapak tangan. Zuowen berdiri di dalam susunan jebakan yang remang-remang. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pria paru baya berjubah hitam di langit dengan mata menyipit. Banyak kultifator di bawah panggung juga menyadari kejadian tadi. Mereka menatap langit dan berseru satu demi satu. Tuan Iblis Suci telah keluar. Itu tadi pagoda sembilan lantai, kan? Kekuatannya benar-benar mengerikan. Hanya satu serangan dan itu membuat lubang di susunan perangkap pemecah langit setengah langkah. Seperti yang diharapkan dari artefak dewa terkuat milik Dimensein. Sekarang setelah Lord Dimensein muncul, sepertinya nyawa Pelindung Agung telah terselamatkan. Aku ingin tahu bagaimana Dimensein akan menghadapi Zuowen. Lagi pula, dia hampir membunuh Sang Pelindung Agung. Seharusnya tidak. Bagaimanapun, Zuowen dan Pelindung Agung bertarung secara langsung. Kedua belah pihak bersedia, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban dalam pertempuran. Petik 2. Petik 2. Penonton menjadi gempar. Semua orang tanpa sadar menatap Zuowen di atas panggung, mata mereka penuh dengan rasa kasihan. Mereka tahu bahwa jika Sang Suci Iblis benar-benar menyalahkannya, anak ini tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sang Saintes juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Jika Sang Saint Iblis benar-benar menyalahkan Zuowen, dia harus melindungi Zuowen. Meskipun Zuowen sangat kuat dan bahkan Pelindung Agung bukanlah tandingannya, Santo Iblis berbeda. Dimensein adalah orang hebat yang bertahan hidup dari zaman kuno hingga sekarang dan baru saja menembus Blight kelima. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Grid Protector. 3.576 Ekspresi Hengwu dan Suanya berubah serius, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berdua bisa dianggap berada di puncak alam Iblis. Namun, mereka tahu bahwa di hadapan Beast Overlord, kultivasi mereka masih belum memadai. Bahkan jika mereka sangat mengagumi Zuowen, mereka tidak berpikir bahwa Zuowen akan sebanding dengan Beast Overlord. Di bawah panggung, banyak kultivator memperlihatkan ekspresi pemujaan yang fanatik saat mereka melihat penguasa binatang. Dong Huang Taiyi memegang pagoda sembilan lantai di tangan kanannya. Kemudian, sebuah bola cahaya muncul di bagian bawah pagoda. Di dalam bola cahaya itu terdapat sosok kecil dengan wajah pelindung agung, Sun Hongru. Itu adalah jiwa pelindung agung. Pada saat ini, jiwa pelindung agung melayang di atas telapak tangan Dong Huang Taiyi dan mengeluh, Tuan Penguasa Binatang Buas, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Zuowen ini adalah pelindung tamu baru Istana Penguasa Binatang Buas kita. Aku telah memperlakukannya dengan baik, tetapi dia membalas kebaikanku dengan tidak tahu terima kasih dan menggunakan cara curang untuk menyakitiku. Dia hampir membunuhku. Aku. Tuan Penguasa Binatang Buas, orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus dieksekusi di tempat. Dong Huang Taiyi melirik jiwa sang pelindung agung, lalu tatapannya jatuh pada Zuowen di arena hidup dan mati, apakah kau mengakui kejahatanmu? Zuowen mengangkat kepalanya dan mengejek, kejahatan apa yang telah aku lakukan? Demi keegoisannya sendiri, bajingan tua ini menargetkanku dengan segala cara, dan dia bahkan tidak ragu untuk membunuhku. Dialah yang mengusulkan pertarungan maut ini, bukankah untuk menyingkirkanku? Yang tidak dia duga adalah kekuatanku melebihi harapannya, dan pada akhirnya, dia jatuh ke tanganku. Aku kalah di arena hidup dan mati, jadi sudah sepantasnya aku membunuhnya. Sebaliknya, kau malah ikut campur. Apa kau mengakui kejahatanmu? Zuowen menatap langsung ke arah Dong Huang Taiyi, suaranya nyaring dan jelas, begitu kerasnya sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Sialan, orang ini punya nyali. Dia berani membalas di depan Lord Beast Overlord dan bahkan bertanya apakah Lord Beast Overlord tahu kejahatannya. Apakah orang ini sudah bosan hidup? Apakah kepercayaan diri orang ini meningkat drastis setelah mengalahkan sang pelindung agung? Apakah dia pikir dia tak terkalahkan? Beraninya dia mempertanyakan Tuan Penguasa Binatang. Apakah dia sedang mencari kematian? Petik 2.2 Hampir semua orang di bawah panggung tercengang. Mereka sangat terkejut dengan kata-kata Zuowen. Demonic Beast Saint adalah penguasa tertinggi dari Demonic Beast Domain dan juga yang terkuat. Dia memiliki otoritas absolut di Demonic Beast Domain. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mempertanyakan Demonic Beast Saint secara langsung. Namun, sekarang, seseorang benar-benar telah melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, dia bahkan telah mempertanyakan Demon Saint. Berani sekali dia. Hengwu dan Suan ia saling berpandangan, pikiran mereka kacau. Mereka tahu bahwa Zuowen ini memang sangat berani, tetapi mereka tetap merasa bahwa mereka telah meremehkan orang ini. Keberanian orang ini bahkan lebih besar dari surga, mempertanyakan Dong Huang Taiyi di depan umum, seberapa besar hatinya ini. Dong Huang Taiyi sedikit mengernyit. Sekarang setelah dia datang sendiri, pemuda ini benar-benar berani membantahnya dan bahkan menanyainya. Ini adalah pertama kalinya dia ditanyai di depan wajahnya sejak dia menjadi Raja Iblis. Sang penjaga agung memang salah, tapi dia tidak pantas mati. Niat membunuhmu terlalu kuat, dan seluruh tubuhmu dipenuhi niat membunuh. Bagaimana kalau begini, ikutlah denganku kekuil binatang Iblis dan renungkan kesalahanmu selama seratus tahun. Jika kau bisa bertobat, aku akan membebaskanmu. Suara Dong Huang Taiyi terdengar acuh-ta'acuh, tetapi mengandung makna yang tidak perlu diragukan. Ekspresi Sain Tes sedikit berubah. Tepat saat dia hendak memohon belas kasihan, Zua Wen berbicara lagi, kau ingin aku pergi ke kuil binatang Iblis. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk membuatku pergi ke kuil binatang Iblis. Begitu kata-kata itu keluar, dahi semua orang dipenuhi garis-garis hitam. Mereka pernah melihat orang yang sombong sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Zain binatang Iblis adalah ahli wabah kelima yang bermartabat. Kau paling-paling ahli wabah keempat. Di hadapan Zain binatang Iblis, kau sama sekali tidak ada apa-apanya. Kau berani mempertanyakan kemampuan Zain binatang Iblis. Orang suci binatang Iblis juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu sombong. Dia merasa sedikit malu dan berencana untuk menekannya. Kalau begitu, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan kepadamu. Hari ini, kamu akan pergi meskipun kamu tidak mau. Setelah Santo binatang Iblis selesai berbicara, dia memegang pagoda sembilan lantai itu di tangan kanannya dan tiba-tiba menekannya dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, angin dan awan di langit berubah. Saat Zain binatang Iblis menekan ke bawah dengan tangannya, energi yang mengerikan membentuk telapak tangan raksasa yang mengguncang bumi yang dengan cepat menekan zuawan, yang berada di platform hidup dan mati di bawah. Pada saat ini, semua kultifator di bawah platform hidup dan mati mundur ketakutan. Ini adalah Zain binatang Iblis. Kekuatan serangan ini terlalu mengerikan. Jika mereka tidak sengaja terkena, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, mereka telah menganggap zuawan sebagai orang mati di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka zuawan dapat bertahan hidup di bawah tekanan Santo binatang Iblis. Sang Saintes tidak mundur, tetapi malah bergegas maju dan bergegas menuju platform hidup dan mati. Sekarang, hatinya sedang kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berkembang sampai titik ini. Bahkan Sain binatang Iblis harus berhadapan dengan zuawan. Zuawan berdiri dengan tenang di panggung hidup dan mati. Saat Sain binatang Iblis menyerang, seberkas cahaya muncul dari antara kedua alisnya. Sinar cahaya ini begitu terang. Seperti esensi matahari, mengandung kekuatan tak terbatas. Kemudian, sinar cahaya ini langsung meninggalkan antara alis zuawan dan tiba-tiba membubung ke langit. Baru pada saat itulah semua orang melihat bahwa bentuk sinar cahaya ini sebenarnya adalah pedang cahaya yang sangat besar. Terlebih lagi, pedang ringan ini memiliki niat pedang yang sangat mengerikan yang menyebar ke segala arah. Itu sangat mengerikan. Ledakan. Saat telapak tangan itu jatuh dari langit dan bertabrakan dengan pedang cahaya, riak energi yang mengerikan meledak. Namun, telapak tangan itu dengan cepat dihancurkan oleh pedang cahaya. Pedang cahaya itu membubung ke langit dan mendarat di tubuh Dong Huang Tai. Tidak seorang pun menyadari bahwa saat Dong Huang Tai terkena pedang cahaya, tubuhnya menegang sejenak, seolah-olah dia adalah mayat. Pada saat yang sama, zuawan bergerak. Ia melangkah ke langit dan dengan cepat mendekati Dong Huang Tai. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih jiwa pelindung agung yang melayang di atas Dong Huang Tai. Kemudian, zuawan segera mundur dan mendarat di platform hidup dan mati. Apa? Orang ini berhasil mematahkan serangan Beast Overlord dan bahkan mengambil jiwa Great Guardian dari Beast Overlord. Bagaimana orang ini bisa sampai di sana? Banyak sekali pembudidaya yang awalnya menyaksikan tontonan bagus menjadi ketakutan ketika melihat pemandangan tadi. Bahkan saintes yang bergegas mendekat pun berhenti di tempatnya dan menatap kosong ke arah kejadian itu. Dia belum bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, zuawan sedang memegang jiwa pelindung agung. Wajahnya pucat dan keringat dingin menutupi dahinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dong Huang Tai di langit. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, meskipun kultifasi Dong Huang Tai baru pada tahap awal pembusukan kelima, jiwanya telah mencapai puncak pembusukan kelima. Sangat kuat. Niat pedang jiwa ilahiku sudah cukup mengerikan, tapi itu hanya sedikit melukai jiwa ilahinya. Pada saat itu, zuawan memang telah menggunakan salah satu kartu trufnya, niat pedang jiwa. Jiwa zuawan sangat kuat, jauh melampaui kultifasinya. Jiwanya telah mencapai puncak peluruhan kelima. Niat pedang jiwa yang terbentuk darinya cukup untuk menimbulkan ancaman bagi para kultifator peluruhan kelima. 3577 Meskipun soul sword intent milik zuawan tidak melukai Dong Huang Tai secara serius, setidaknya itu menyebabkan beberapa rintangan. Jika tidak, zuawan tidak akan dapat merebut jiwa pelindung agung dari Dong Huang Tai dengan mudah. Terlebih lagi, zuawan dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Dong Huang Tai masih sangat kaku saat ini. Rupanya, dia masih menahan soul sword intent miliknya. Namun, aura di sekitar Dong Huang Tai tiba-tiba meletus pada saat itu, menghilang ke langit, membentuk riak-riak energi yang menyelaukan seolah-olah telah mengamuk. Setelah sekian lama, energi ganas di sekitar Dong Huang Tai berangsur-angsur menyatu, dan tatapan Dong Huang Tai kembali tertuju pada zuawan. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, kultifasimu, bukankah berada di tahap ketiga? Pada saat ini, hati Dong Huang Tai sangat gelisah. Saat soul sword intent milik zuawan meledak ke dalam jiwanya, hal itu memicu badai dahsyat yang merobek-robek di dalam dunia jiwanya. Sword intent yang mengerikan itu mengamuk di dunia jiwanya, terus-menerus menghancurkan kekuatan jiwanya. Kalau saja jiwanya tidak jauh lebih kuat daripada kultifasinya, dia merasa jiwanya kemungkinan besar akan hancur total oleh niat pedang jiwa ini. Setidaknya dia tahu bahwa jika seorang kultifator fifth blight biasa terkena soul sword intent ini, mereka setidaknya akan terluka parah atau bahkan mati. Pada saat ini, Dong Huang Tai tidak berani meremehkan zuawan. Dia menatap zuawan, menduga bahwa yang terakhir mungkin adalah seorang kultifator wabah kelima yang menyembunyikan kultifasinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki serangan jiwa yang begitu kuat? Bagaimana menurutmu? Mata zuawan waspada, dan dia tidak menjawab secara langsung. Dia bertekad, jika Dong Huang Tai terus menyerang, dia akan menggunakan pedang ilahi sembilan kesengsaraan untuk membunuh Dong Huang Tai, bahkan jika dia harus mengungkap rahasia senjata ilahi pemecah surga. Meskipun dia masih memiliki dua soul sword intent di soul wordnya. Dia tahu betul bahwa serangan jiwa pasti tidak terduga, terutama ketika kekuatan jiwa Dong Huang Tai mungkin tidak sekuat miliknya, tetapi itu tidak jauh dari itu. Saat Dong Huang Tai waspada, serangan jiwa ilahinya tidak akan berpengaruh apapun padanya. Tuan penguasa iblis, Zuo Wen ini benar-benar terlalu sombong. Dia benar-benar berani bertindak begitu tak terkendali di hadapanmu. Kau harus bertindak dan membunuhnya sepenuhnya. Jiwa pelindung agung bergetar hebat di telapak tangan Zuo Wen. Dia buru-buru menyarankan Dong Huang Tai untuk membunuh Zuo Wen. Kalau tidak, nasib pelindung agung akan menyedihkan. Bising. Zuo Wen mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan jiwa suci kepala penegak hukum. Jiwa suci kepala penegak hukum menjerit memilukan dan ambruk. Tidak seorang pun menyangka Zuo Wen tidak hanya merebut seseorang dari Dong Huang Tai, tetapi juga membunuh seseorang di depan Dong Huang Tai. Seberapa besar hatinya sehingga berani melakukan tindakan pemberontakan dan arogan seperti itu. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah Dong Huang Tai tidak bereaksi banyak. Sebaliknya, dia tetap diam. Tepat ketika semua orang mengira Dong Huang Tai akan marah dan membunuh Zuo Wen lagi. Dong Huang Tai berbicara. Tindakan kepala penegak hukum memang keterlaluan. Bahkan jika rekan taois ini tidak melakukannya, aku akan membersihkan sekte ini. Namun, kepala penegak hukum adalah posisi penting di Istana Raja Iblisku. Sekarang setelah Sun Hongru jatuh, pasti ada penerus baru. Rekan taois, kau adalah penegak hukum tamu Istana Raja Iblisku, dan kekuatanmu luar biasa. Kau harus menjadi kepala penegak hukum yang baru. Kata-kata Dong Huang Tai baru saja keluar dari mulutnya ketika kerumunan menjadi gempar. Semua orang menatap Dong Huang Tai dengan tidak percaya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Dong Huang Tai tidak menghukum Zua Wen, ia malah mempromosikannya. Sang penegak tanduk ilahi di bawah panggung tampak linglung. Sudut mulutnya penuh dengan kepahitan. Setelah kepala penegak hukum dibunuh oleh Zua Wen, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa kepala penegak hukum sudah tidak ada lagi, dan dia adalah kandidat yang paling disukai. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, dialah satu-satunya kandidat untuk ketua penegak hukum. Namun sekarang, Dong Huang Tai tidak hanya tidak menyalahkan Zua Wen, dia bahkan mengangkat Zua Wen sebagai kepala penegak hukum yang baru. Penegak hukum tanduk ilahi tidak mau dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala penegak hukum yang baru. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Heng Wu dan Suan Ia yang melihat petunjuknya. Sudut pandang mereka sama sekali berbeda dari yang lain. Baru saja, Zua Wen dan Dong Huang Tai bertarung dalam waktu yang singkat. Tampaknya Zua Wen dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa Dong Huang Tai mungkin telah terluka oleh pedang cahaya itu. Memikirkan hal ini, keduanya merasa bahwa itu tidak masuk akal, tetapi juga masuk akal. Jika Dong Huang Tai tidak terluka, dia akan langsung menekan Zua Wen untuk menunjukkan keagungannya sebagai Raja Iblis. Namun Dong Huang Tai tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia menghibur Zua Wen. Di mata orang luar, tindakan ini adalah untuk memaafkan Zua Wen dan memberi Zua Wen kesempatan. Namun di mata Heng Wu dan Suan Ia, itu adalah tanda bahwa Dong Huang Tai takut pada Zua Wen. Seberapa kuat Zua Wen ini? Heng Wu dan Suan Ia saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang ini bisa membuat Dong Huang Tai menyerah, seberapa kuat dia? Apakah dia juga merupakan kekuatan kelima dari Blythe? Ketika semua orang mengira Zua Wen akan menerima jabatan Kepala Penegah Hukum, Zua Wen hanya berkata dengan acuh tak acuh, Raja Iblis, aku mungkin harus mengecewakanmu. Aku tidak tertarik dengan jabatan Kepala Penegah Hukum. Aku bertarung sampai mati dengan Sun Hongru bukan karena aku menginginkan jabatannya, tetapi karena dia terlalu serakah. Jika Ketua Penegah Hukum benar-benar membutuhkan pengganti, aku akan merekomendasikan dia kepada Penegah Hukum Tanduk Ilahi. Di Istana Raja Iblis, tak seorang pun yang lebih memenuhi syarat daripada dia untuk menjadi Kepala Penegah Hukum. Saat Zua Wen menolak, orang-orang di bawah panggung merasa pusing. Orang ini terlalu sok penting. Demon Overlord secara pribadi mengundangnya untuk menjadi Kepala Penegah Hukum dan dia menolaknya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dong Huang Taiyi juga terkejut. Ia menatap Sang Penegah Tanduk Ilahi dan berkata, Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku akan membiarkan Sang Penegah Tanduk Ilahi menggantikan posisi Kepala Penegah untuk sementara waktu. Juga, setelah perjamuan ini, datanglah ke Istana Raja Iblisku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tidak masalah. Zua Wen tidak menolak. Dong Huang Taiyi menganggup dan tidak lagi memperhatikan Zua Wen. Ia meminta semua orang kembali ke Alun-Alun dan perjamuan pun dimulai. Perjamuan itu sangat meriah. Tidak ada suasana yang tidak menyenangkan karena kematian Sun Hongru. Banyak perwakilan berdiri dan memberi selamat kepada Dong Huang Taiyi karena berhasil melaju ke Blight kelima. Selain itu, kursi Zua Wen juga sangat ramai. Banyak perwakilan mengangkat cangkir mereka dan datang untuk mengjilat Zua Wen. Dalam pertempuran tadi, banyak orang dapat melihat bahwa Zua Wen bukanlah orang biasa. Bagaimanapun, seseorang yang dapat membunuh tetua agung bukanlah orang biasa. Di sisi lain, Zua Wen duduk dengan tenang di kursinya. Siapapun yang mendekatinya pada dasarnya dihalangi oleh pelindung Tanduk Ilahi. Sejak Zua Wen menyerahkan jabatan kepala penegak hukum kepada penegak hukum Tanduk Ilahi, penegak hukum Tanduk Ilahi sangat berterima kasih kepada Zua Wen dan menghormatinya bagaikan dewa. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak suka diganggu, jadi dia menghalangi sebagian besar orang yang datang untuk menjilatnya. Pelindung Liu Yan dan Sun Hong berlutut tidak jauh dari Zua Wen, gelisah dan pucat. 3578 Bagi Zua Wen, Sun Hong dan pelindung Liu Yan hanyalah musuh Bebu Yutan. Meskipun mereka berdua pernah mengincarnya sebelumnya, dia benar-benar tidak mau repot-repot menghadapi mereka. Tentu saja, Zua Wen tidak keberatan dengan mereka berdua yang berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Mengenai berapa lama mereka harus berlutut, Zua Wen tidak ikut campur. Sebenarnya, Zua Wen juga tidak menganggap serius pelindung kepala saat itu. Namun, pelindung kepala itu benar-benar terlalu sombong dan bahkan mencoba membunuh Zua Wen. Karena itu, Zua Wen tidak dapat disalahkan karena secara khusus berurusan dengan pelindung kepala. Pelindung Zua, kuil binatang Kaisar Timur Taeyi dipenuhi dengan banyak arai roh dan penghalang yang kuat. Itu adalah sarang Kaisar Timur Taeyi, jadi menurutku sebaiknya kau tidak mengambil risiko apapun. Selama jamuan makan, Heng Wu dan Suan Ya keduanya mengiriminya pesan, menasihatinya agar tidak memasuki kuil binatang dengan gegabuh, kalau-kalau santo binatang mencoba menyakitinya. Zua Wen meyakinkan mereka berdua bahwa dia harus membuat keputusannya sendiri. Zua Wen melihat ke panggung tinggi dan melihat Sang Sein duduk di sebelah Kaisar Timur Taeyi, matanya berbinar. Dia tahu bahwa kali ini dia akan pergi ke kuil binatang untuk berbicara baik-baik dengan Sang Sein binatang tentang Mu Cheng Sui. Dia tahu betul bahwa Bis Sein baru saja menerobos ke tahap awal wabah kelima dan belum sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah pil ilahi untuk mengkonsolidasikan wabah kelimanya. Namun di langit berbintang ini, mereka yang mampu meramu pil dewa semacam ini sudah pasti adalah para alkemis setengah langkah tingkat pemecah surga yang paling terkemuka. Di domain monster, bahkan alkemis kelas penembusan surga setengah langkah biasa sulit ditemukan, apalagi alkemis kelas penembusan surga setengah langkah teratas. Dan Zua Wen kebetulan adalah salah satu alkemis kelas pecahan surga setengah langkah teratas. Selama Kaisar Timur Taeyi memiliki cukup pil ilahi kelas pecahan surga setengah langkah, ia dapat memurnikan pil ilahi untuk mengkonsolidasikan wabah kelimanya. Dan ini adalah alat tawar-menawar yang dia butuhkan untuk membuat Muceng Sui meninggalkan Istana Sein Binatang. Setelah perjamuan berakhir, perwakilan berbagai kekuatan mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Timur Taeyi, dan bahkan Heng Wu dan Suan Ya pun ikut pergi. Namun, mereka berdua masih mengingatkan Zua Wen sebelum pergi. Dong Huang Taeyi berdiri, melirik Zua Wen, dan tiba-tiba menghilang dari alun-alun. Suara nyaring Dong Huang Taeyi terngiang di benak Zua Wen, temui aku di Istana Suci Iblis. Suami, kamu tidak boleh pergi ke kuil binatang iblis. Tempat itu adalah asal mula alam iblis dan memiliki aura iblis terpadat di seluruh alam iblis. Orang Suci Iblis adalah yang terkuat di kuil orang Suci Iblis. Jika kau pergi ke sana, kau akan seperti domba di sarang harimau. Zua Wen berdiri, begitu pula dengan gadis suci. Matanya yang indah dipenuhi kecemasan saat dia mengirimkan transmisi suara ke Zua Wen. Tidak apa-apa, percayalah pada suamimu. Bahkan jika Demon Sein berada di puncak Blight kelima, aku masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Zua Wen mengirimkan pesan kembali, lalu meninggalkan alun-alun dan menuju ke kuil Demon Sein. Dia memiliki Heaven Breaker Divine Tool di tubuhnya, dan dia juga memiliki kekuatan mengerikan dari Ultima Tein Flame. Bahkan jika Demon Sein ini benar-benar menyerangnya, dia tidak akan takut. Gadis suci itu menatap punggung Zua Wen saat dia pergi. Dia menghela nafas dan mengikutinya. Kuil Iblis Suci terletak di pusat Istana Iblis Suci. Itu adalah istana yang megah. Terlebih lagi, permukaan kuil suci Iblis dipenuhi dengan aura Iblis yang sangat pekat. Aura Iblis itu begitu pekat hingga hampir bisa dirasakan. Pada saat ini, pintu kuil suci Iblis terbuka, dan di dalamnya gelap gulita. Suami, aku akan masuk bersamamu. Jika Sein Iblis benar-benar menyakitimu, aku mungkin bisa membantumu. Gadis suci itu berjalan di samping Zua Wen, alisnya berkerut. Baiklah, masuklah bersamaku. Zua Wen tidak menolak. Maka, mereka berdua pun memasuki kuil suci Iblis. Ketika mereka sampai di bagian terdalam kuil suci Iblis, Aula yang awalnya gelap gulita tiba-tiba menyala dengan gugusan api biru. Api biru ini melayang di udara, memancarkan cahaya biru redup, misterius dan jauh. Baru saat itulah Zua Wen menyadari bahwa di depan Aula, ada sebuah singgah sana, dan Dong Huang Taiyi sedang duduk di atasnya. Pada saat yang sama, ada rantai hitam pekat di sekeliling Aula. Rantai ini setebal lengan dan memancarkan cahaya dingin. Zua Wen menemukan bahwa ada sosok yang berdiri di setiap rantai. Aura dari sosok-sosok ini sangat mengerikan. Yang terlemah berada di puncak Heaven Passing Realm, dan yang terkuat berada di puncak Heaven's Blight keempat. Namun, aura kematian pada sosok-sosok itu sangat pekat. Saat Zua Wen memindai sosok-sosok ini dengan kehendak ilahinya, dia segera mengenali bahwa ini adalah mayat para dukun agung yang pernah dilihatnya di Menara Sembilan Lantai. Namun, para dukun agung ini telah disempurnakan menjadi boneka mayat oleh Dong Huang Tai Yi dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Berani sekali kau berani datang ke kuil suci iblis. Katakan padaku, siapa namamu? Dong Huang Tai Yi duduk di singgah sana dan menatap Zua Wen. Nama saya Zua Wen. Aku datang ke kuil iblis suci hanya untuk membicarakan sesuatu denganmu. Selama kau setuju, aku dapat membantumu mengkonsolidasikan tahap awal pembusukan kelima dalam waktu singkat. Kata Zua Wen dengan tenang. Saat Dong Huang Tai Yi mendengar kata-kata Zua Wen, pupil matanya mengecil, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Kau bisa membantuku mengkonsolidasikan peluruhan kelima. Mata Dong Huang Tai Yi berkilat, dan dia mencibir. Sejauh yang aku tahu, kultifasimu baru pada tahap ketiga, tetapi jiwa ilahimu sangat kuat, dan kau tahu cara menyerang jiwa ilahi. Dengan kultifasimu, bagaimana kau bisa membantuku mengkonsolidasikan peluruhan kelima dengan kultifasimu? Kecuali kau adalah alkemis penghancur surga setengah langkah teratas. Sayang sekali, belum lagi alam iblis, bahkan alam rahasia Heaven Pass pun tidak bisa menemukan beberapa alkemis Heaven Break setengah langkah teratas. Dong Huang Tai Yi menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Zua Wen berbicara omong kosong. Aku seorang alkemis penghancur surga setengah langkah. Ada dua jenis ramuan yang dapat memperkuat tahap awal dari peluruhan kelima. Yaitu pil esensi giyok seribu putaran dan pil giyok peda nirvana. Jika kamu bisa mendapatkan bahan untuk kedua jenis ramuan ini, maka aku bisa segera memurnikan kedua jenis ramuan ini untukmu dan membantumu mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan. Kata Zua Wen dengan tenang. Dong Huang Tai Yi awalnya terkejut, lalu matanya berbinar. Dari dua jenis ramuan yang disebutkan Zua Wen, ia hanya pernah mendengar tentang pil esensi giyok seribu putaran. Ramuan jenis ini memang merupakan obat mujarab untuk mengkonsolidasikan tahap awal pembusukan kelima. Sebelum dia menerobos tahap awal peluruhan kelima, dia telah mencari bahan-bahan untuk pil esensi giyok seribu putaran sehingga dia dapat menggunakannya untuk mengkonsolidasikan alam setelah menerobos. Namun, dia telah mengumpulkan hampir semua bahan-bahannya, tetapi dia belum menemukan seorang alkemis yang dapat memurnikan ramuan jenis ini. Awalnya, dia sudah menyerah menggunakan ramuan untuk mengkonsolidasikan wilayah, dan berencana menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan wilayah secara perlahan. Dia tidak menyangka bahwa Zua Wen akan mendatanginya. Terlebih lagi, Zua Wen dapat dengan mudah menyebutkan pil esensi giyok seribu putaran. Jelas, dia bukan alkemis penghancur surga setengah langkah yang lemah. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berhasil memurnikan pil surgawi esensi giyok seribu putaran, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kau akan bisa mempertahankan hidupmu. Dong Huang Taiyi berkata dengan sungguh-sungguh. 3579 Dong Huang Taiyi menyipitkan matanya dan auranya meledak. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan. Kau bilang orang suci itu adalah istrimu. Zua Wen berdiri di sana, sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Dong Huang Taiyi saat dia menjawab dengan lembut, benar sekali. Dia dan saya sama-sama berasal dari planet armor surgawi dan memiliki asal-usul yang sama, jadi kami telah menjadi suami istri sejak lama. Pada saat ini, Mu Cheng Sui juga berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Dong Huang Taiyi, Tuan Monster Sein. Aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya bahwa aku punya suami. Kau harus tahu bahwa aku sudah mencari suamiku selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang, suamiku telah menemukanku. Dong Huang Taiyi terdiam. Dia memang tahu memiliki seorang suami sebelumnya, tetapi itu adalah masalah planet armor surgawi. Dia berpikir bahwa meskipun bakat suamimu Cheng Sui tidak buruk, kultivasinya seharusnya sangat rendah. Di mata Dong Huang Taiyi, suami yang dibicarakan Mu Cheng Sui tidak lebih dari seekor semut yang tidak berarti. Namun, sekarang, Zua Wen telah muncul. Dia tahu bahwa semut yang dia pikirkan sebelumnya sebenarnya sekuat ini. Chen Sui, selamat karena telah menemukan suamimu. Bagaimana kalau begini, kamu dan suamimu bisa bersama lagi, tapi bagaimanapun juga kamu adalah monster Seinku, jadi kamu tidak bisa pergi sesuka hatimu. Karena suamimu ada di sini, dia bisa tinggal di istana monster Sein bersamamu di masa mendatang. Aku tidak akan menganiaya kalian berdua. Dong Huang Taiyi berkata dengan lembut. Dong Huang Taiyi, istana monster Sein tak sanggup menahanku. Aku rasa kau harus mempertimbangkan ini dengan saksama. Aku akan membantumu memurnikan pil surgawi sum-sum diok seribu rotasi dan membantumu mengkonsolidasikan kultivasimu, lalu istriku dan aku akan meninggalkan istana Sein monster. Kata Zua Wen lembut. Dong Huang Taiyi tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Dia menatap Zua Wen dan berkata, apakah menurutmu kamu masih punya pilihan? Jiwa ilahimu memang kuat, tetapi kultivasimu hanya pada tahap ketiga. Istana monster Sein adalah rumahku. Di tempat ini, kekuatanku adalah yang terkuat. Bahkan jika seorang kultivator blight tingkat menengah kelima datang, mereka tidak akan bisa pergi. Jika kau ingin hidup, kau hanya bisa menyetujui permintaanku. Jika tidak, hanya kematian yang menanti. Ekspresimu Cheng Sui sedikit berubah. Dia tidak menyangka Dong Huang Taiyi begitu kejam. menahan mereka di sini. Namun, ketika Mu Cheng Sui melihat ekspresi tenang di wajah Zua Wen, hatinya menjadi tenang. Dia sangat percaya pada Zua Wen. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Karena dia berani datang ke kuil iblis, itu berarti dia memiliki keyakinan untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, sosok-sosok dengan aura mengerikan pada rantai yang tak terhitung jumlahnya di atas aula mulai bergerak. Mereka berubah menjadi bayangan hitam, melesat di udara seperti hantu di malam hari. Haha, di Istana Seinbis, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Boneka mayatku dapat mencabik-cabikmu. Boneka mayat ini semuanya terbuat dari mayat para magi senior yang kuat di era kuno, dan sangat kuat. Kau tidak akan sebanding dengan mereka. Suara acu-ta'acu Dong Huang Taiyi terdengar di aula. Suaranya penuh percaya diri. Dia menatap Zua Wen dengan pandangan menghina dan meremehkan. Dia tidak bermaksud membunuh Zua Wen secara langsung. Sebaliknya, dia bermaksud membiarkan boneka mayat melukai Zua Wen dengan serius, lalu memaksanya menyerahkan jejak jiwa ilahinya dan menjadi budaknya. Belum lagi kekuatan orang ini begitu dahsyat, fakta bahwa ia dapat memurnikan ramuan ilahi pemecah surga setengah langkah teratas membuktikan betapa berharganya dia. Begitu dia memiliki seorang alkemis yang kuat, kekuatan Istana Iblis Sein akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, bahkan jika tempat pengakses surga jauh lebih kuat daripada Istana Iblis Sein, dia yakin bahwa dia dapat mengejar mereka dalam waktu singkat. Namun, Dong Huang Taiyi segera tercengang. Ia melihat Zuowen di tengah ola dengan ekspresi tenang. Ia hanya menggerakkan jari telunjuknya sedikit, dan cincin emas di jari telunjuknya melonjak dengan api putih. Gemerincing. Saat api putih menyembur keluar dari cincin emas, ia menyebar seperti ular api jahat dan membubung ke langit, membentuk lautan api di seluruh langit. Api putih ini tidak mengandung suhu yang membara, tetapi dipenuhi dengan hawa dingin yang tak tertandingi dan kuno. Semua boneka mayat yang bergegas ke Zuowen menjadi bubuk dalam nyala api yang melonjak. Api-api ini terlalu mengerikan. Baik itu boneka mayat langit yang naik ke puncak atau boneka mayat pembusukan keempat yang mengerikan, tidak satupun dari mereka yang mampu lolos dari perubahan menjadi pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyentuh api putih. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Api yin tertinggi. Tidak, bagaimana kamu bisa memiliki api seperti ini? Hentikan, hentikan sekarang juga. Dong Huang Tai hampir menjadi gila ketika dia melihat api putih melahap boneka mayat. Api hanyin tertinggi, ini adalah energi paling mengerikan yang hanya akan turun saat seorang kultifator melewati wabah kelima. Dong Huang Tai baru saja memasuki wabah kelima, jadi dia terkesan dengan api yin tertinggi. Saat itu, jika bukan karena keberuntungan dan sedikit keberuntungan, dia pasti sudah musnah dalam api hanyin ekstrim ini. Terlebih lagi, hanyin fire yang ekstrim dari dece kelimanya hanya seukuran tungku api. Meski begitu, dia masih dibombardir hingga berada di antara hidup dan mati. Namun, api hanyin ekstrim yang dilepaskan oleh Zhuowen terlalu mengerikan. Api itu meliputi area seluas beberapa kilometer dan sepenuhnya dipenuhi dengan api hanyin ekstrim. Dan yang membuat hati Dong Huang Tai sakit adalah ketika boneka mayatnya dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dalam api yin tertinggi. Boneka mayat ini disempurnakan olehnya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri mayat banyak dukun agung untuk disempurnakan. Berkat boneka mayat yang kuat inilah istana suci iblis yang didirikannya mampu berdiri di puncak alam iblis. Berkat boneka mayat dan pagoda sembilan lantai inilah ia mampu membangun alam iblis di bawah tekanan alam surgawi suanmi dan alam surgawi kesunyian tak bernoda. Namun sekarang, hampir semua boneka mayatnya mati dalam api yin tertinggi. Ini merupakan kehilangan yang sangat besar baginya. Ketika puncak terakhir boneka mayat wabah keempat dihancurkan oleh api yin tertinggi, Zhuowen dengan malas menyimpan api yin tertinggi yang tersisa dengan cincin emas. Dia menatap Dong Huang Taiyi dengan tatapan bertanya. Meskipun Zhuowen tampak sangat tenang di luar, hatinya terluka. Baru saja, dia telah menggunakan sepertiga dari api yin tertinggi. Energi semacam ini terlalu mengerikan, tetapi juga dikonsumsi dengan sangat cepat. Jika bukan karena cincin emas, dia tidak akan mampu memadamkan api yang mengerikan ini. Merasakan tatapan mata Zhuowen, kulit kepala Dong Huang Taiyi terasa geli. Dia akhirnya tahu bahwa Zhuowen ini tahu dia akan menyakitinya, tetapi dia masih berani datang ke Istana Iblis Suci. Orang ini tidak bodoh, tetapi dia memiliki kartu truf yang kuat dan tidak takut sama sekali. Dong Huang Taiyi, apa yang baru saja kamu katakan? Di Istana Iblis Suci, aku sama sekali bukan tandingannya. Apakah kau mengatakan bahwa kau ingin melawan aku secara pribadi? Zhuowen memandang Dong Huang Taiyi, suaranya yang acu-ta'acu bergema di Istana yang kosong. Mu Chengzui masih berdiri di samping Zhuowen. Dia melihat boneka mayat berubah menjadi pecahan es dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia selalu tahu bahwa Zhuowen sangat kuat, tetapi kekuatannya ini pasti ada batasnya. Dalam pandangannya, Zhuowen datang ke Istana Suci Iblis dengan percaya diri, jadi dia seharusnya memiliki keyakinan untuk melarikan diri. 3580 Mu Chengzui sangat jelas bahwa boneka mayat ini adalah kekuatan utama kekuasaan Dong Huang Taiyi atas domain monster. Sekarang setelah mereka dibakar habis oleh Zhuowen, Dong Huang Taiyi akan menangis tanpa air mata. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Dong Huang Taiyi berdiri di atas tahta. Setelah lama terdiam, akhirnya dia berkata, Aku berjanji kepadamu bahwa selama kamu dapat memurnikan pil surgawi Sungsum Giyok Seribu Revolusi, kamu dan wanita suci itu dapat meninggalkan Istana Suci Monster dan tidak akan terikat oleh Istana Suci Monster. Baiklah, Chen Sui dan aku akan berada di Kuil Saintes. Kirim saja bahan-bahan pil surgawi Sungsum Giyok Seribu Revolusi ke Kuil Saintes. Jika saatnya tiba, aku akan membantumu memurnikan pil itu. Setelah Zhuowen berkata demikian, dia menarikmu Cheng Sui yang telah membatu dan perlahan meninggalkan Istana Sainte Monster. Ketika Zhuowen benar-benar menghilang dari Aula Utama, Dong Huang Taiyi yang telah duduk di singgah sana mencengkeram rat sandaran tangan singgah sana sementara punggung tangannya berubah pucat. Aku tidak pernah menyangka Zhuowen akan memiliki kartu truf seperti ini. Dong Huang Taiyi bergumam sendiri sambil tersenyum pahit. Dengan kekuatannya, api hanyin tidak akan mampu melukainya, tetapi akan membuatnya lari menyelamatkan diri. Begitu dia mengalami kerugian, Zhuowen masih bisa melarikan diri dari Istana Sainte Monster. Ini sama saja dengan menyinggung Zhuowen sepenuhnya. Dong Huang Taiyi sangat jelas bahwa waktu kultivasi Zhuowen hampir sama dengan Mu Cheng Sui, hanya beberapa ribu tahun. Bakat anak ini luar biasa. Kultivasinya sangat mengerikan di usia muda dan dia bahkan memiliki kartu truf yang sangat kuat. Ketika kultivasi Zhuowen meningkat di masa depan, dia mungkin bukan tandingannya. Jika dia benar-benar menyinggungnya, dia akan mendapat masalah besar di masa depan. Ini juga merupakan salah satu syarat agar dia menyetujui permintaan Zhuowen. Yang membuat Dong Huang Taiyi tersenyum pahit adalah karena salah perhitungannya, kerugiannya terlalu besar. Hampir semua boneka mayatnya telah dibakar oleh api hanyin. Mereka semua setia kepadanya dan bersedia menyerahkan nyawa mereka untuknya. Lupakan saja, lupakan saja. Jika wabah kelima ku dapat sepenuhnya distabilkan, bahkan jika kepala mayat hilang, aku masih dapat mendukung seluruh wilayah iblis. Dong Huang Taiyi mendesah. Tidak lama setelah Zhuowen dan Mu Chengzui meninggalkan kuil suci binatang, mereka bertemu dengan suatu sosok. Tuan Zhuow, mengapa Anda ada di sini? Ketika sosok itu melihat Zhuowen, dia langsung berhenti. Matanya dipenuhi rasa kagum saat dia membungkuk kepada Zhuowen. Ketika Zhuowen melihat orang ini, dia langsung mengenalinya. Dia adalah Suyuan, yang telah dia tekan dan kemudian lepaskan. Tuan Muda Suyuan, Anda juga di sini. Apakah Anda mencari Demon Sein? Saat Mu Chengzui melihat pemuda ini, matanya yang indah segera menampakkan ekspresi hormat. Dia pernah mendengar tentang Suyuan ini ketika dia kembali. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam atas yang misterius. Dia adalah sosok yang sangat penting. Bahkan orang suci iblis harus memperlakukannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, Mu Chengzui adalah gadis suci dari wilayah iblis dan tahu banyak rahasia. Dia juga pernah mendengar tentang alam atas dan tahu bahwa ada banyak ahli di sana. Ada pembangkit tenaga alam pemecah langit sejati. Dan Suyuan dari alam atas ini tentu saja bukan orang biasa di mata Mu Chengzui. Dia tentu saja harus memperlakukannya dengan hati-hati. Oh, jadi, dia adalah gadis suci. Sungguh kebetulan, aku memang datang untuk menemui iblis suci untuk beberapa hal. Suyuan melirik Mu Chengzui dan hanya mengangguk. Dia tidak terlalu memperhatikan. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menatap Suyuan dengan ekspresi gelisah. Mu Chengzui melihat ekspresi Suyuan yang gelisah dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah tamu penting dari alam atas. Mengapa dia tampak sedikit takut pada Suyuan? Terutama perilaku Suyuan, Mu Chengzui sangat mengenalnya. Biasanya, itu adalah jenis kegelisahan yang akan ditunjukkan seorang pelayan saat menghadapi tuannya. Dan cara Suyuan menyapa Suyuan malah menambahkan kata, Tuan, apa yang terjadi? Suyuan, pergilah ke istana Seinbis. Jangan khawatirkan aku. Tetapi jika ada hasilnya, ingatlah untuk menggunakan jimat diok komunikasi untuk melaporkannya kepadaku. Suyuan melambaikan tangannya, Suyuan menganggup berulang kali, lalu perlahan mundur. Mu Chengzui menatap Suyuan yang pergi dengan kepala tertunduk. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, Suamiku, kamu kenal Tuan Muda Suyuan. Latar belakangnya sangat hebat, jadi mengapa dia begitu menghormati Anda? Mu Chengzui menatap Suyuan dengan saksama. Dia menyadari bahwa dalam tahun-tahun perpisahan ini, tingkat kemajuan Suyuan jauh melampaui imajinasinya. Awalnya, dia mengira bahwa kecepatan peningkatannya sudah sangat cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Suyuan bahkan lebih cepat darinya. Selain itu, kecepatannya sangat mengerikan. Sekarang, bahkan Bis Sein pun ditekan olehnya. Itu benar-benar mengerikan. Suyuan tertawa dan berkata, ceritanya panjang. Saat kita kembali ke istana Saintes, aku akan menceritakannya kepadamu secara rincin. Setelah itu, Suyuan memeluk Mu Chengzui. Dia memutar matanya ke arah Zouan dengan genit. Namun, dia tidak melepaskan diri dari pelukannya. Sebaliknya, dia bersandar dengan manis di dadanya. Di istana Sainbes, Suyuan datang ke Aola Utama. Melihat Dong Huang Taiyi, yang sedang duduk di singgah sana dan tampak sedikit linglung, Suyuan bertanya dengan ragu, Bis Sein, di mana pelindung agung Sun Hongru. Tubuh fisik Suyuan baru saja pulih sepenuhnya. Begitu pulih, ia mengirim pesan kepada pelindung agung, memintanya untuk memberitahu Dong Huang Taiyi agar menemuinya. Namun, sang pelindung agung sama sekali tidak menanggapi. Suyuan tidak punya pilihan selain pergi ke istana Sain bis sendirian. Dong Huang Taiyi kembali sadar. Ia menatap Suyuan dan mendesapelan. Jadi, tuan muda Suyuan. Aku mendengar dari Great Guardian bahwa kau pernah terluka sebelumnya. Apakah kau sudah lebih baik sekarang? Terima kasih atas perhatianmu, Bis Sein. Luka-lukaku hampir sembuh. Namun, setelah aku pulih, sang pelindung agung tidak ada di sana. Ia bahkan tidak membalas pesanku. Bukankah ia mengabaikan tugasnya? Suyuan sedikit tidak senang. Penjaga agung telah tumbang, kata Dong Huang Taiyi tanpa daya. Apa? Apakah dia terjatuh? Siapa yang melakukannya? Mata Suyuan berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin. Sang wali agung selalu mendengarkannya, dan dia memiliki kesan yang baik tentang Sang wali agung. Sekarang setelah dia tahu bahwa Sang wali agung telah jatuh, dia sangat tidak senang. Dong Huang Taiyi menatap Suyuan, dan matanya menjadi semakin cerah. Suyuan ini berasal dari alam atas. Meskipun kultivasinya hanya di puncak wabah ketiga, orang ini memiliki pendukung yang sangat kuat. Selain itu, dia mendengar dari pelindung agung bahwa Suyuan memiliki artefak pemecah langit. Dengan artefak suci seperti itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di galaksi ini. Bahkan jika dia baru saja naik ke Blight kelima, di depan artefak Heaven Breaker, dia benar-benar sampah. Jika Suyuan bersedia bergerak, maka sekuat apapun Zua Wen, dia tetaplah sampah. Sang penjaga agung dibunuh oleh seorang penjaga tamu dari istana suci binatang Anak ini sangat sombong, tetapi dia sangat kuat. Dia juga memiliki energi kesengsaraan yang mengerikan dari api Han Yin tertinggi. Tuan Muda Suyuan, Anda memiliki artefak pemecah langit dan kekuatan Anda sangat dahsyat. Jika Anda bergerak, Zua Wen ini akan mudah ditangkap. Saya berharap Tuan Muda Suyuan dapat bergerak dan membalaskan dendam sang pelindung agung. Saat Saint Bis berbicara, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ini karena dia melihat wajah Suyuan menjadi sangat pucat dan tidak berdarah. Bahkan tubuhnya gemetar. Pembunuhan yang bagus, teriak Suyuan tiba-tiba.